selamat menikmati dari kelompok 14 dengan anggota Brastia Eka Indra Dianto Lutfi Ahmad Bukhari dan Yorda Cipto Samudi dalam video tutorial kali ini kami akan menjelaskan tentang SQL apa itu SQL? SQL adalah bahasa pemrograman yang khusus digunakan untuk Microsoft Access SQL sendiri adalah kepanjangan dari Structure Query Language untuk lebih jelasnya bisa kita praktekan langsung disini kita sudah mempunyai 2-3 tabel ada data, customer, dan pekerjaan disini kami akan menggunakan tabel data dan customer di tabel data ada beberapa ada nama depan nama belakang alamat kota dan lain-lain sedangkan di customer ada pekerjaan gaji nama depan nama belakang dan lain-lain juga langkah pertama kita klik create lalu kita klik query design nanti akan muncul show table untuk show table ini kita bisa close saja lalu kita klik design kita klik SQL view nah disini di tabel query ini akan muncul select select ini artinya itu data mana yang akan kita ambil tadi kita akan menggunakan customer kita ambil nama depan dan nama belakang jadi select customer titik buka kurung nama depan terus koma kita klik lagi yang kedua customer titik buka kurung nama belakang tutup kurung kita enter nah disini ini berisikan dari mana data ini berasal ini dari from customer karena data yang kita ambil disini ini berasal dari tabel customer setelah itu disini di bawah query tool ada design kita klik lalu kita klik run maka tabel query ini akan muncul nama depan yang ada pada tabel customer setelah nama belakangnya ada Agus Siti Shanti Kiki Dini Abdi dan lain-lain ini bisa kita ubah dengan cara tabel query ini kita klik kanan terus kita klik XL view disini nama depan nama belakang ini bisa kita ubah dengan apa yang kita suka ini ada kota terus disini ada gaji jika kita mau menambahkan kita sama seperti tadi caranya setelah gaji kita kasih tanda koma terus kita klik kita tulis customer karena data yang kita ambil dari customer jangan lupa ke setitik lalu buka kurung ada pekerjaan lalu kita kesempatan ini desain terus kita run maka yang akan kemungkinan adalah kota gaji dan pekerjaan jika kita buat query lagi kita seperti create terus query design ini kita close kita design XL view kita select jika kita ingin menampilkan keseluruhan data yang ada di customer kita ketik bintang terus biopak ini kita klik from dari mana data tersebut berasal dari customer lalu kita klik design terus kita jalankan semua data yang ada di customer akan secara langsung terkopi pada data query 2 ini dan nama depan nama belakang alamat kota provinsi negara pekerjaan gaji dan seterusnya sekian putih haral dari kami kalau ada kurangnya kami minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi